Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama mas Rang dan kali ini mas Rang pengen nge-review motor Vario 125 Old Bohlam yang banyak ditanyain di instagram mas Rang tuh, banyak nanya mas Rang review motornya mas Gali dong review motornya yang punya celing wash dong nah, di belakang ini salah satu motor juragan cucian alias yang punya celing wash kayak gimana detailnya kita sama-sama kepoin yuk, ini namanya ragil nih nama motornya oke, sebelum mas Rang lanjut mas Rang gak pernah lupa, lalu doain kamu dan keluarga kamu, itu sehat dan bahagia selalu, oke, langsung aja yuk kita review alias kita bongkar motornya si ragil ini, eh motornya mas Gali uh, isik banget oke mas Rang ingin sebelum kita lanjut kita bongkar yuk motornya mas Gali atas nama ragil ini, kayak gimana sih detailnya, langsung aja, tapi sebelum mulai mas Rang pengen tamper dulu oke, seperti biasa, mas Rang akan back in frame biar teman-teman melihatnya juga enak ya ini adalah keseluruhan bodinya tuh, ini adalah bodi si ragil bodi ini udah di repaint ya, walaupun ini bahannya ori warna S10K nya itu merah teman-teman tapi ini udah di repaint ngikutin warna OM Thailand, kayak gini kan terus nanya, mas Rang itu kalau di repaint gitu, aman gak dari polisi? udah pasti gak aman teman-teman tapi biar bagaimanapun juga kalian jangan ngelanggar peraturan terutama yang kayak gini-gini nih jadi buat kalian yang pengen kayak gini-gini ketika ketilang minta maaf baik-baik gitu loh jadi jangan dilawan polisinya atau aparatnya jangan dilawan itu sih pesan mas Rang ini tadinya bodinya mas Gali warna merah sebelumnya kayak gini nih ada fotonya oke, dan sekarang jadi kayak gini oke, mas Rang mulai dari cockpit nih dari cockpit seperti biasa nih bar N ini nih, biar kalian tau ini nih, udah jarang banget ditemuin nih teman-teman ini produk lama banget dari motor-motor mas Gali sebelumnya dulu di US Speed Shop ini ada nih, mas Gali beli disana nih kalau gak salah ini harganya Rp125an tapi sekarang udah susah banget jadi model kayak Ninja SS ditambah ring monel kayak gini nih ukuran baut 10 sebenernya kayak gini masih ada cuma buat Ninja atau buat Racking yang lubangnya 12 kalian cari di e-commerce deh pasti ada kemudian untuk gripnya ini grip punya NMAX kalau gak salah ini sama kayak mas Rang nih punya NMAX tuh, ini NMAX Ori NMAX sama kirinya juga Ori NMAX tuh, kayak gini ini Ori NMAX kemudian kita geser lagi eh, oh iya kalau tanya Ori NMAX nih berapa duit kalau gak salah tuh sekitar 50-70 deh tuh kemudian gak spontan atau quick throttle quick throttle mas Rang dihitung mas Gali pakai KTC Old cuma bedanya sama mas Rang adalah kalau mas Rang kan dimasukin ke dalam nih alias ini dicowak kalau mas Gali di luar karena katanya sayang bodinya buat dicowak-coak teman-teman nah, ini dia nih kok banyak yang nanya kan mas Rang kalau pakai KTC pakai tali gasnya apa sih? nah mas Rang sama mas Gali sama ini pakai tali gasnya Ori jadi lebih enak tuh lebih enteng ini pakai Ori kemudian kan sebenarnya 2 kalau Vario Ori Vario 125 volt 1 biji ya jadi kan kalau di gas spontan ada 2 ini ditutup pakai baut 14 alias baut biasa buat di kali per Mio ini bisa nih karena kan panjangnya segini doang nih kalau terlalu panjang mentok nanti mentok selongsong yang kayak gini nih jadi diganjel disini oke untuk gas spontan udah ya kita lanjut ke bagian spion spion seperti yang udah-udah mas Gali pakai klik rencananya sih pengen ganti yang lain ya entah ke VR atau Kimco gitu nanti kita tunggu aja racunnya terus ke kanan-kiri sama kemudian masuk ke bagian mas Trem nah ini mas Trem sama nih setupnya nih mas Gali sama mas Rang nih dia pakai copotan ini bener-bener copotan ya copotan PCXCBU teman-teman apa copotan PCXCBU cuma bedanya ditambah pemanis atau garnis dari ARM ARM Semarang dengan handle nah handle ori CBU kan panjangnya segini nih kurang lebih nih sama kayak PCX lokal atau Scoopy ini diganti punya vario karbu atau varla vario lama yang dikrum ini handle mas Rang nih teman-teman tukeran sama mas Gali tuh jadinya magel kok mas Rang ini magel sih ya kalau buat yang suka ampuk pakai orinya ini aja nih bukan ori yang CBS ya tapi ori yang non CBS itu enak banget atau yang punya bit FI itu enak hitungannya kekerasan nih tapi kalau ori itu emang beda sama kita beli ya soalnya ini yang sama punya mas Rang hasilnya beda teman-teman masih enak ini ini smooth banget hasilnya ketika di rem sesuai gak delay kayak gitu punya mas Rang masih delay kayak gitu terus mas Gali kalipernya apa nanti kita bahas kita bahas di bagian batok dulu alias cockpit dulu untuk bodinya ini ripen teman-teman ya ini ripen pakai super white dari apa jenis catnya PU atau PU dengan pernis belkot nih ini ripen di Darmo Project atau Mas Wawan ini di ripen hitam juga ripen black jet ini jadi biasanya penta nih penta black jet terus ini super white kemudian belakangnya biru biru kayak gini nih tuh teman-teman bisa ngeliat gak bisa kan tuh nah kebetulan punya mas Gali ini seri terakhir alias YSS jadi ininya bener-bener berfungsi kita coba ya tuh ini speedometernya udah di reset teman-teman jadi keren banget ya reset di Jogja mas Rang lupa namanya anak anak HV HV 125 itu harga 100 ribu yoi jadi ininya putih nih beda kan speedometernya keren ya tuh makanya kilometernya jadi segini teman-teman cuma 46 kilo eh sorry 462 kilo dan ini bener-bener berfungsi nih ya tuh iya kan ini mas Rang pencet tuh liatkan ya nyala kan YSS nya berfungsi tuh ini bedanya oke kita geser ke bagian saklar-saklar ini kita mati dulu untuk ininya pakai yang Vietnam-Vietnaman lah untuk saklarnya pakai punya Honda Revo kalau ini mas Rang lupa harganya kalian browsing aja di e-commerce udah banyak nih jual sama saklar tuh warna merah cuma tips dari mas Rang ketika ininya kalian gak pengen hilang sebelum kalian pasang kalian pernis dulu pakai aerosol boleh pakai ditorn atau apa terserah biar gak cepet hilang atau kalian mau glossy atau doff juga bisa kan jadi lebih awet nih sablon-sablonan gini teman-teman ininya pakai Honda Revo Honda Revo sekitar 50 ribu yang CKD-nya 25an nih saklar ini nih saya dicowak kemudian ini juga sama udah kita lanjut ke bagian kiri teman-teman di kiri ini ada gap gap buat smartphone dengan tipe G85 G85 sebenarnya simple ya karena gak begitu panjang tapi kurang safety karena gak ada bawahnya nih kayak gini nih gap 85 nih kalau dilihat simple tuh asik banget minimalis tuman ini yang keren adalah bracketnya teman-teman eh eh bracketnya mas Rang geser dulu bentar nah ini dia nih bracketnya mas Gali pakai WR3 yoi ganteng banget ya WR3 cakep banget dilihat deh tuh jadi minimalis kalau mas Rang kan masih pakai sejenis Moto Wolf tuh atau Phoenix mas Gali pakai WR3 sama kayak mas Babal nih kayak gininya oke lanjut ke bagian kiri di kiri lagi tuh masih sama ini pakai punya Vietnam-Vietnaman yang bisa pas bin tuh pas bin ini high ini low ini pas bin oke asik ya ini mas Rang lupa nih harganya 125an gitu kalau masalah kalian lihat aja di akunnya RD Matic Shop itu banyak nah untuk laksonnya ini masih ori vario 125 old karena tombol ini nih di kanan kalau bit itu di kiri mas Rang lebih seneng bit nih karena pencetnya di kiri kalau ini di kanan kayaknya kagok aja lebih kepada kebiasaan atau user interface kalian lebih senengnya yang mana ya untuk senenya juga masih ori cuman kayaknya diganti-ganti baru semua nih sama mas Gali anyway mas Gali tuh baut-bautnya nggak komplit ya maksudnya bukan nggak komplit mas ini baut-baut standar nih adalah sebagian stainless kayak gitu untuk grip kirinya sama pakai N-Max juga ini bar N-nya juga sama yang bikin beda adalah ini teman-teman handle kirinya handle kirinya mas Gali pakai Scoopy 2016 alias Scoopy injeksi tapi yang pertama jadi ada parking brake-nya anjay sedap tuh cakep ya ini kalau nggak salah harganya berapa ya ini Rado 125 ini kalian cek di Fatoni Anwar atau Zufmatic ada jual atau di Vidiselle ke Aditya harga sekituan oke bagian batok kayaknya nggak ada yang ketinggalan udah semua kita turun ke bagian bawah yuk cabut oke di bagian bawah yang Mas Rangaproof adalah Mas Gali ini pakai nomor plat ori yang tapi sayangnya dibolongin tapi yang plusnya adalah ini dicat hitam dove kemudian di cutting cuttingnya tipis cutting di Jogja tuh tipis gini cakep banget liat temen-temen seneng diliat ya ih keren terus untuk bagian dasi ini Mas Gali pakai emblem FI resinnya Thailand atau Vietnam ya Mas Rang lupa jadi rapi banget orinya kan juga kayak gini nih cuman bedanya ada lebih besar kayak gini nih ya idling stop atau apa gitu cuman ini harus hitamnya cakep banget diliat ya anjay keren turun ke bagian bawah sedikit disini untuk bagian headlampnya udah projector ya projector WST Gen 1 kayak gini nanti Mas Rang kasih lihat hasil outputnya kayak gimana ini untuk senenya di candy di candy dengan sen yang Mas Rang jual nih jadi outputnya kayak gini temen-temen senenya kita liat ya eh gimana nih nah Mas Rang ini silo gak sebenernya bukannya masalah silo ya ini ngimbangin Proji Proji terlalu terang kadang lawan arah tuh gak ngeliat jadi lampu sen tuh wajib terang kayak gitu temen-temen oke kita turun ke Proji Proji Mas Gali pakai WST Gen 1 bikin di Mas Asep atau Aseptek itu di Jogja yang biasa pegang-pegang Yamaha anak Yamaha mereka ini mode off-nya alias motor on tapi saklar off kemudian saklar senja kayak gini tuh pakai devil ice warna kuning manis banget ya tapi Mas Gali itu gak menggunakan angel ice dia orang suka angel ice akhirnya dibikin cuman DE aja nih devil ice kayak gini yoi ketika dinyalain Projinnya begini tuh oke ketika dipas beam ini senjanya ada lampu tembak jadinya kayak gini teman-teman tuh tuh kayak gitu kurang lebih mantap ya oke kita matiin ini bagian lampu tembak ya tuh menggunakan HP L5W high power LED 5W pakai lensa 60 derajat tuh kelihatan sorry pakai lensa 45 lensa 45 derajat kalian bisa cek di e-commerce udah banyak yang jual oke untuk bagian depannya kayak gini teman-teman tuh kalau ada yang nanya Mas Rang ini Mas Gali bikin Projinya berapa waduh kali ini Mas Rang gak tau nih Mas Gali bikin Projinya berapa nih kalian tulis aja di kolom komentar nanti biar Mas Gali yang bagus oke kita bahas ke body dulu kali ya yuk oke bahas ke bagian body jadi yang di repaint itu warna putih kemudian sparkboardnya hitam khas Thailand gitu ya ini hitam terus dikasih stiker stiker tribel Mas Rang ngomongnya sebenernya ini stiker OM nya Thailand tahun berapa Mas Rang lupa pokoknya banyak lah yang masang kayak gini nih kalian udah pasti tau cuman bedanya sama Mas Gali ini di bawah pernis teman-teman kalau kalian bisa lihat Mas Rang kasih detail suit nya alias birol nya tuh di dalam pernis jadi ini sama Dharma Project atau Mas Wawan Mas Gali kan ngecat di Mas Wawan itu setelah di base coat di taruh stiker kemudian finishing nya adalah ditimpa clear di atas stiker jadi kayak gitu teman-teman jadi terlihat rapi banget nih kayak gak ada lekukan tuh kayak gini untuk bodinya keren ya nah kita geser ke bagian body kasar nah body kasar atau dashboard disini ini kan biru nih ini sama ngikutin kayak gini nih kalau gak salah di Thailand juga emang kayak gini teman-teman ininya biru ininya biru cuman kurangnya Mas Gali adalah Mas Gali belum bukan kurang ya sebenarnya sih lebih ke selera Mas Gali belum ganti keles jadi masih pakai kunci kontak kayak gini nih tuh masih pakai kunci kontak nah kita kembali lagi ini biru cuman bedanya disini adalah ditambah power outlet atau USB nah tuh ini kalau dinyalain biru nih teman-teman nih tuh keliatan gak keliatan kan tuh biru oke keren kita tutup dulu kita turun ke inner eh sorry ini ada tambah dikit ini untuk gantungan barangnya Mas Gali pakai ori Thailand Yamaha OM Yamaha Thailand kayak gini nih ada dua warna ada hitam doff sama krum jadi kayak gini nih ditambah nih buat orinya nih ring stainless keren banget jadi rapih tuh kalian bisa lihat kemudian turun ke inner ini sebenarnya inner lama nih Mas Gali beli di high tech lighting punya Mas Depi dengan harga-harga lama keren banget jadi inner ini tuh cuma emang ada tiga ya bagian inner terus bagian eh sorry ini light shield ini footrest tuh footrestnya oranye begini dan bagian cover mesin tuh kayak gini masih kinjis banget teman-teman dengan sticker ini Thailand informasi Thailand ini ceritanya serata keluarga nih teman-teman ini kakak pertama nih high tech Mas Depi terus Mas Rang ini usahanya Mas Gali jadi ini usahanya Mas Depi Mas Rang dan Mas Gali anjay yoi terus Mas Gali nambah buat footrestnya pakai karpet mi garapan MSRG ini ada MSRG nih teman-teman hi hi kita lanjut ke bagian body sebelah sana aja ya yang terang ya sebenarnya kan sama bodinya oh iya ini mumpung ke shoot untuk BH Mas Gali ngikutin sesuai itunya ini warna biru biru kayak gini teman-teman cakam banget ya walaupun baut-bautnya masih ori tapi manis aja karena Mas Gali bersih orangnya kita lanjut nah untuk bagian sini nih sama kayak sparkboard dia ngikutin warna hitam cuma bedanya seperti tadi Mas Rang bilang ini ditempel stiker kemudian dilapis keluar wah rapi banget good job buat Mas Wawan keren suka Mas Rang sama ya intinya bodinya sama yang sebelah sana sama kita pindah ke jok dulu nah ini jok bikinan mas ini nih Yeli yoi Yeli di Durian yang biasa Mas Rang bikin buat Royani cuman bedanya Mas Gali nggak pakai throttle up alias Mas Gali yang custom sendiri karena Mas Gali suka gerak-gerak kalau duduk jadi milih yang teksturnya alus teman-teman buat bagian jokinya alias bagian pengendara buat boncengers Mas Gali pakai yang kasar tapi bukan dari throttle up tuh disegitigain juga bentuknya manis ya hujab buat Mas Yeli rapih keren wuh kita lanjut ke bagian mana lagi oh bagian stop lamp belakang biar sekalian ya stop lamp belakang Mas Gali running ini Mas Rang nyalain dulu ini bikin di Jogja namanya Tejo oh tex tex apa ya tex lighting apa pokoknya di Tejo kalian tulis di kolom komentar aja buat yang tau ini 8 mode tuh led-lednya rapet keren tuh kayak gini teman-teman anjay lama-lama di lampu merah kita ngeliat lampu running semua ya udah nggak ada yang diem ya bedanya tahun dulu sama tahun sekarang tuh untuk sennya Mas Gali pakai sama pakai rudal juga dari MSRG dulu produk lama ini teman-teman kanan-kirinya juga sama cuman bedanya ini di smoke hitam jadi looks apa seon RC itu kental banget tuh kan seon seolah-olah kayak gini nih ya ditemin sama Mas Gali good job buat Mas Gali keren jadi yang bagian candy kuning tuh yang atas aja kayak gitu buat stop lamp belakangnya mantap kita turun pindah ke kaki-kaki yuk let's go lanjut ke bagian dari kaki-kaki depan oke ini Mas Gali pakai ban Maxis Diamond ukuran 90x80 tuh kalian bisa lihat 90x80 kali 14 loh dengan pelek new ini punya royanya yang pertama nih kita tukeran kan ini jadinya warna orange KTM lebih pucat gitu ini kalau orange Repsol lebih terang ini Mas Gali repain warna orange KTM di Dharma Project biar nyamain inner ini nerema sekali asli ya tuh karena ininya orange juga anjay tuh orange sedap bottom shocknya dicat jet black glossy tuh kayak gini manis ya cuman untuk buat-buatnya Mas Gali emang percaya ori kalau kayak gini yang diganti adalah bagian gearbox atau hub hub-hubnya ini pakai stainless custom alias bubutan pun Dharma Project ngecat pelaknya halus buat sumpah tuh gak ada kulit jeruknya good job buat Dharma Project buat yang di Jogja bisa langsung kontak Dharma Project untuk nge-repen pelak ataupun body wah dipromoin mu lu Mas Wawan ya kita geser ke bagian sebelahnya nah ini bagian sebelahnya setupnya hampir sama kayak Mas Rang yang pertama yang di video Royani ini pakai KTC 260 new karena buatnya 5 jauh ini buatnya beli di US ya kalau gak salah 10.000an nih waktu itu Mas Rang beli KTCnya 4.500an atau 500 gitu tuh dengan kaliper Nishin Samurai dari Semco nih kayak gini nih bracket 260 bawaan dari Semco bawaan Nishin Samurai dengan dipermanis baut Mas Rang bilang ini bukan flower ya tapi apa ya bilangnya lupa nih makanya ada namanya nih sebutannya ini kasa tertinggi di bawah stainless orang bilangnya banyak tipe flower tapi sebenarnya bukan tipe flower apa ya namanya lupa mas Rang kita lanjut ke bagian selang rem sini selang rem mas Gali pakai KTC ukuran 92-95 cm mas Rang lupa tuh pakai KTC warna karbon hitam nah bedanya disini udah buat stainless buat ikatannya sama kayak Royani terus ditambah bracket jadi biar gak mentok ke bodi dan ke bagian sini biasanya kan sini pada mentok nih nah karena ada bracket ini jadi keluar selangnya ini tips kecil juga nih buat temen-temen yang suka mentok sini mas Rang suka mentok sini ini kalian tambahin bracket kayak gini aja nih jadi keluar selangnya tuh yoi untuk bracket selang remnya mas Gali pake KTC tuh yang banyak dulu sempet susah nih barangnya sempet rare nih uh gokil mas Gali pake KTC gak tau beli dimana kayaknya beli di Fatoni juga deh dia jual kok KTC ini wah keren banget ya ini adalah setup kaki depannya kayak gini yoi kita geser ke bagian belakang kiri yuk oke untuk bagian sini mas Gali standar 1 pake bitcarbo ini beli di Zufmatic atau Fatoni Anwar sama standar tengah jadi emang udah kerumahan gini untuk harganya kalian silahkan cek di e-commerce nya Zufmatic itu Zufmatic Shop namanya kalau gak salah itu punya Fatoni Anwar kalian bisa cek untuk footstepnya mas Gali pake Vario New beda seperti mas Rang mas Rang pake Scoopy kalau mas Gali pake Vario 150 LED yang terbaru ya LED New tuh klik-klikannya asik ya sedap kita geser lagi untuk box filternya mas Gali pake Vario New juga karena Vario New kan lebih lebar kan ini sebenernya selera ya back to preference masing-masing ya lebih suka kalau mas Rang sih lebih suka yang gedut kayak gini ya karena mengimbangi bodi 125 old yang cenderung lebar jadi pake box new tuh lebih cantik kita turun ke bawah mas Gali pake cover CVT Airblade 2020 2020 apa 22 ya 2020 kalau gak salah ini pake CVT Airblade 2000 pokoknya Airblade terbaru lah Airblade yang paling muda kayak gini nih temen-temen tuh cuman beberapa part dikasih buat stainless dan disini dikasih pemanis warna gunmetal jadi manis banget temen-temen dilihat ya untuk pattern hondanya juga dikasih gunmetal sama wawan atau darmo project sebelah ini ada nih garnish disini manis juga di warna-warnanya kayak gini juga cuman gak tau kayaknya mas Gali kurang suka deh oke kita geser ke bagian suspensi belakang suspensi belakang mas Gali masih menggunakan produk lama kata saya ekstrim lama ini ukuran 325 kalau gak salah tapi kita genepin Naila 330 biar persamaannya enak alias sama ya temen-temen tuh 330 dengan spring warna grey standar ini udah pada pudar tuh tapi kerenkes-kerenkesnya bersih banget mas Gali kacau oh ininya pake pentil-pentilan nih mas Rang kurang tertarik yang gini-gini nih nah kita turun ke Pak Harem Pak Harem Mas Gali masih standar cuman ininya udah diganti baut apa knop stainless ya tuh kayak gitu untuk ini gak ada yang berbeda gak ada yang spesial kita masuk ke pelek dan ban-ban Mas Gali pake Maxis Diamond juga ukuran 100 per 80 looks fitmennya jadi seperti ini idih cantik gendutnya pas ya cantep 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 cantik dan mantep oke kisar ke sepakbur belakang ini mas Gali cuman pake tambahan set marker atau mata kucing punya Orion Max dari MSRG ini beli di MSRG beli di Masrang dengan nomor plat tuh standar yang di stikerin tidak dirancang untuk kencang dan usahanya mas Gali Celing Wash Yogyakarta sedap kita geser yuk tanggung untuk bagian bawah ini yang cantik kalau di Masrang menggunakan old old seperti ini teman-teman tuh kayaknya kurang oke ya lebih cantik pake new ya new rapi bintilet ya tuh ih cantik new kayak gini looks ya airblade ya airblade new dengan kenalpot Vario 150 led new juga cuman bedanya dikasih cover airblade 2022 ya yang terbaru pokoknya airblade terbaru ini kayak gini nih dengan aram-aramnya digantiin juga pake new teman-teman biar PNP ya tuh jadinya kotak ini rapi banget ya seneng ngeliatnya untuk bagian throttle body Mas Gali itu masih standar semua les mesin-mesin standar cuman mesin ini dimaintainan di NSP di Mas Nanda daerah Jogja Bantul sana ini CVT-nya semua mesin-mesinnya semua digarap di Mas Nanda wah ini kayak gini nih masuk ke radiator radiator Mas Gali standar juga cuman tutupnya pake ARM tuh covernya juga pake TZM buat-buatnya stainless itu doang gak ada yang beda dan gak ada yang spesial di setup kayak gini jadi inilah motor Mas Gali detailnya kayak gimana kita coba buka joknya ya ya di joknya pun standar tutup tanki dari X-Class tuh ini-ini juga bersih tuh sampe keliatan Mas Rang tuh kacau cakep udah standar jok-joknya nah ini ada MSRG Celing Wash MSP Motor Zufmatic Hitek Mas Bosban sip kayaknya udah gini dulu ada lagi gak yang ketinggalan gak ada kan aman ya semuanya ya oke Mas Rang pengen closing dulu Alhamdulillah ya akhirnya kita udah nge-review alias muterin semuanya di preview motornya Mas Gali kayak gimana dari A sampai Z buat temen-temen jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau langsung aja deh instagramnya Mas Gali Gali underscore Dwi Satria atau langsung ke usahanya Jeling Wash Wash and Wax eh motorcycle Wash and Wax Jogja nah itu kalian bisa taktokan atau nanya-nanya ke Mas Gali overall kayak gitu kembali lagi Mas Rang ingetin buat kalian jangan lupa bahagia dan jangan sampai sakit karena sakit itu gak enak temen-temen so Mas Rang undur diri sampai ketemu di review motor selanjutnya atau konten-konten touring Mas Rang yang lain so Mas Rang pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye machine-nya nih yang garap main tanda-motornya Mas Gali nih Mas Nanda sehat Mas Nanda ini yang NSP motor NSP motor ini nih tapi lagi main mobil dia tuh kita lihat tuh grid corollanya grid corollanya ini kacau nih Mas Nanda nih Mas Nanda thank you banget ya hati-hati di jalan ini buat temen-temen yang di Jogja langsung aja kepoin di mapsnya NSP motor nih Mas Nanda langsung dipegang sama Mas Nanda aja gokil Mbak hati-hati ya Mbak udah ada sayang oh lu bete 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 nah ini bonus ini adalah ini biasanya Mas Diki yang otak-atik motor gali di Celingbos ini Mas Wawan Dharma Project buka Mas Kerluan nah ini nih yang ngecatin motornya Mas Gali dan beberapa part-part seperti Mas Trem nih dari Mas Andre nih Mas Andre yang sering ditongkrongin rumahnya kalau anak-anak Vario kacau nih rumahnya luas banget yang bikin baju-bajunya anak-anak Vario nih dia nih iya iya deh buat temen-temen yang pengen order-ordernya kemana Mas ke YCF Production aja YCF YCF Production wah kacau nih dia nih tinggal kalian mau milih ukuran baju sama bahannya tuh ini mas kalinya tuh si minta pen bet di review padahal motornya biasa aja ya ini dia nih oke temen-temen thank you banget see you terima kasih Terima kasih.